Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Di channel pelatih kampung Ada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi sedikit tip Bagaimana cara menjaga Kesehatan Solder Maaf ini Solder itu senjatanya orang Senjatanya orang tuser Atau tukang servis harus bagus Kondisi bagus Setelah 5 menit ditancap Biasanya Udah Yang pertama Jangan sampai Ujung solder itu Kena plastik Membolongi atau melubangi Benda-benda yang berbahan Fiber plastik atau yang lain Kalau untuk servis Jangan Kalau memang ada Keperluannya ada khususkan Holder khusus untuk melubangi Lalu untuk kerja servis Jangan sampai Nanti Membersihkan ujungnya Akan perlu waktu Dan tidak akan Tidak akan Mudah lagi Untuk nyurder Harus Membersihkan lama Kalau sudah kotor Menghitam Jangan dikikir Atau digerinda Jangan Nanti cepat rusak Harus dibersihkan Bersihkan oleh gondor Hukum Pelan-pelan Ditusuk-tusukkan Setelah bersih Atau setelah beberapa waktu Dikipat Seperti ini Dikipat Dihentakan Jaga ujungnya Tetap Mengkilap Mengkilap Seperti ini Terus Diupayakan Jangan Jangan sampai Kalau kita Servis Servis Apa misalnya Servis lampu Itu Ujungnya ini Digunakan Untuk Nyogoi Atau Melubangi Tempat-tempat Komponen Di mesin Atau PCB Ini juga Akan cepat Merusak Jadi Ini harus Betul-betul bersih Dan runcing Ketika bersih Dan runcing Mau melepas TR aja Nyaman Sekali Mau melapisi Apa-apa Nyaman Set 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 Itu Kalau sudah Tumpul Ya diruncingkan Lagi Kalau tidak Mau ganti Kalau ganti Yang 15.000 Atau yang 10.000 Atau 12.000 Kisaran Itu sudah Lumayan Jadi Intinya Ujungnya Harus dijaga Pantangannya Jangan sampai Digikir Jangan sampai Digosok Sekali digosok Nanti akan Keroa Akan Aus Dan terus Aus Walaupun Tidak Dikikir Lagi Tapi karena itu Tembaga Nanti akan Kemakan Kemakan Terus kemakan Waktu nyolder Akan Terus Aus Dengan demikian Insya Allah Akan Lebih aman Akan Lebih Awet Untuk kerja Juga Nyaman Nyaman Yang penting Nyaman Alat Itu Kalau Udah Nyaman Enak Buat Service Apapun Ini Kalau Untuk Service Lampu Masih Masuk Untuk Service TV Ujungnya Sudah Tidak Masuk IC Itu Harus Yang Paling Runcing Seperti Solder HP Ujung Harus Runcing Kenapa Begitu Gemuk Sedikit Ujung Terlalu Besar Nanti Akan Risiko Kena Sampingnya Kalau IC Kakinya Dekat Untuk TV Service Yang Solder IC Sudah Mulai Berbahaya Sudah Tidak Tidak Nyaman Untuk Kerjakan IC Lampu Masih Masih Cukup Nyaman Yang Belum Tumpul Belum Kroak Kalau Yang Pakai IC Harus Dijaga Keruncing Ini Alat Harus Dijaga Tuser Senjatanya Solder Avo Atau Tester Tester Harus Betul Dijaga Kalau Petani Can Cangkul Sabit Dan Terus Oke Itu Sudah Mudah Ada Gunanya Ada Yang Tanya Gimana Kalau Sulit Dibersihkan Dulu Baru Dilapisi Sudah Putih Sudah Nyaman Dijaga Keputian Mengkilap Ini Bukan Keputian Maaf Salah Ngomong Sudah Ya Makasih Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Yang Tanya Juga Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bisa Ada Manfaatnya Oke Terima Kasih Terima Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh